Ini dia teman-teman, nah jadi untuk di Poco F3, Mi Smart Home ini sudah bisa muncul seperti ini Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau update ya ataupun kasih informasi update terbaru untuk plugin UI system Kali ini saya akan coba tes di Poco F3 saya ya untuk update plugin UI system Nah ini saya masih menggunakan versi yang ini teman-teman ya 13.1.1.87.0 Yang mana versi ini sudah bisa memunculkan Smart Device dan juga Mi Smart Home teman-teman ya Seperti ini nih Mi Smart Home dan juga Smart Device Oke kalau kita coba masuk ke dalam kontrol ya ini teman-teman ini sebelum update ya ke versi terbaru Nah pusat kontrol untuk di bagian kartu tambahan disini sudah ada seperti ini teman-teman ya Nah lihat ada Mi Smart Play, ada Mi Smart Home dan juga ada Rumah Cerdas Ini perbedaan ya beda dengan yang versi sebelumnya yang kita sudah coba install di Poco X3 NFC, Poco X3 Pro dan juga di Redmi Note 11 Teman-teman bisa di cek aja ya saya sudah install page terbaru di ketiga smartphone tersebut Linknya di deskripsi teman-teman ya Atau mungkin saya sudah share juga di tab komunitas ya Jadi untuk teman-teman disini yang penasaran update terbaru untuk plugin UI system Itu bisa cek aja ya linknya di deskripsi Terutama untuk HP Poco X3 Pro, X3 NFC dan juga Redmi Note 11 Oke nah langsung aja disini yuk kita coba update untuk di Poco F3 Apakah nanti Mi Smart Play dan juga Mi Smart Home ini masih tetap ada atau malah jadi hilang teman-teman ya Oke disini saya akan coba update terlebih dahulu ke versi terbaru ya Bagaimana nanti teman-teman kita coba lihat Oke teman-teman disini kita sudah update ya untuk plugin UI system di Poco F3 Teman-teman bisa cek disini untuk versinya sekarang sudah di versi 13.1.1.90 Oke langsung aja kita coba lihat teman-teman ya Langsung aja kita coba tarik dari atas ke bawah bagaimana tampilannya sekarang Dan tampilannya masih tetap sama ya ada Mi Smart Home ada Smart Device Kalau kita coba masuk ke dalam setting kemudian ke bagian control Ini masih tetap sama ya teman-teman ya Kita coba lihat dan ternyata masih tetap ada Mi Smart Play dan juga ada Mi Smart Home nya Mantap ini ya Kemudian juga extrax nya saya sudah aktifkan dan sehingga nanti akan muncul menjadi Smart Device Oke nah disini mungkin ada yang bertanya Bang itu Mi Smart Home nya fungsinya buat apa Nah oke langsung aja ya kita keluarkan dulu semuanya dari desain aplikasi Disini kita akan coba bahas Poco di Mi Smart Home Langsung aja kita coba klik Mi Smart Home nya Oke ini dia teman-teman Nah jadi untuk di Poco F3 Mi Smart Home ini sudah bisa muncul seperti ini Hidupkan, huan, lalu matikan, merekam video, mengakses dan menyimpan item ke penyimpanan dan lain sebagainya nih Nah lihat teman-teman tuh lihat ya Nah selamat datang di Mi Smart Home Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk memproyeksikan konten layar, mentransfer pemutaran multimedia di seluruh perangkat Menggunakan Mi Smart Play, MIUI Plus dan handoff aplikasi Aplikasi ini perlu terhubung ke internet dan memerlukan izin berikut untuk dapat bekerja secara normal Nah ini keren teman-teman ya Ini ketika kita coba klik Mi Smart Home di Poco F3 ini sudah muncul seperti ini Mantap ini Nah kalau kita coba bandingkan di Poco X3 Pro ini sudah saya update juga teman-teman Untuk full reviewnya bisa teman-teman cek aja linknya di deskripsi terkait plugin UI system terbaru ini Nah kalau di Poco X3 Pro ketika kita coba klik Mi Smart Home dia ini masih seperti ini teman-teman ya Nah tidak dapat melihat halaman ini, halaman ini hanya tersedia untuk penguji beta katanya seperti itu ya Jadi dibatasi ya kemungkinan Mi Smart Home ini hanya muncul di hape-hape flagship Nah terutama disini bagi teman-teman yang memakai Mi 10T 11 ataupun Mi 10T Pro Ataupun Poco F4 bisa cek aja nih Mi Smart Home nya bisa dipakai atau tidak ya Nah sekali lagi kalau misalkan teman-teman ingin memunculkan fitur Mi Smart Home di control center ya seperti ini Nah teman-teman harus install dulu untuk proyeksi versi 13 RC6 teman-teman ya yang rilis tuh Nanti saya sertakan linknya di deskripsi box ya Oke langsung aja disini yuk kita coba cek nih kita coba tes untuk di Poco F3 ya Mi Smart Home ini langsung aja kita setujui aja izinnya Seperti ini kita coba lihat ada apa sih kalau kita coba izinkan ini ngeblank aja gini teman-teman Kita coba lihat back dulu kemudian kita coba masuk lagi setuju Nah ya masih tetap sama sih seperti ini aja tuh Ini sudah udah udah bagus gitu kan udah seperti ini Tapi ketika kita coba setujui dia seperti ini ngeblank teman-teman ya Oke nah ini kemungkinan tidak apa ya tidak support dengan plug-innya mungkin ya atau MIUI nya Karena kemungkinan ya versi ini tuh nanti ada tuh aktif itu di MIUI 14 Oke kalau disini ternyata ini masalahnya dari dari plug-in UI Dari plug-in UI ya masalahnya ya Nah kita akan coba downgrade ke versi paling bawahnya atau versi defaultnya Bagaimana nanti apakah bisa dipakai atau tidak MI Smart Home ini teman-teman ya Oke ini gak bisa dipakai Jadi tampilannya seperti itu Nah ini kita setujui dia ngeblank seperti ini Oke langsung aja disini kita masuk lagi ke pengaturan Kemudian ke bagian aplikasi ya Kemudian ke kelola aplikasi Kita coba lihat di plug-in UI nya Kita langsung saja uninstall update teman-teman ya Kita ke versi default kan aja Oke kita coba lihat Nah ini sudah ke versi default Langsung aja kita coba lihat lagi versi berapa sekarang plug-in nya Nah versi 13.1.1.9.1 ya Ini sudah versi default Kita coba lihat disini Nah teman-teman Cuma tampilannya jadi seperti ini ya Jadi gak menarik tuh Tidak dapat menemukan perangkat ya Jadi gak kotak dua seperti itu Tapi gak apa-apa kita coba lihat Fungsi dari MI Smart Home nya bisa atau tidak nih Kita coba lihat Langsung aja kita setujui Dan sama aja ternyata ya Meskipun kita sudah downgrade ke versi defaultnya Untuk plug-in UI systemnya Dia masih tetap sama seperti ini teman-teman ya Nah cuman dia pas di awal aja ini Ada fitur seperti ini nih ya Nah ada gini nih ya Ini untuk ulan ataupun wifi sudah saya aktifkan ya Kalau kita coba masuk ke dalam kontrol senternya Pengaturannya disini Ini juga saya sudah aktifkan teman-teman Eh sorry Mana nih Nah ini ya Kembali ke kartu tambahan Ini sudah kita aktifkan semua nih Nah kalau kita ingin gak mau ada yang tadi MI Smart Home nya Ini kita tinggal matiin aja Tapi ya sayang sekali Disini untuk fungsinya masih belum bisa ya Nah ini mungkin nanti kita coba lihat lah Di versi plug-in UI system terbaru selanjutnya mungkin ya Disini masih belum bisa Ketika kita coba gunakan versi plug-in UI yang default atau bawaan Ini juga masih tetap sama seperti ini teman-teman tuh ya Masih belum bisa dipakai gitu kan Tuh ini masih seperti ini Ngeblank aja gitu kan Kalau kita coba nyalain bluetooth Di Smart Home nya Apakah ada sesuatu? Gak ada Masih ngeblank gitu kan Jadi sebaiknya disini Kita gunakan aja versi plug-in UI system terbaru aja teman-teman ya Yang saya pakai di Poco X3 Pro juga nih ya Untuk reviewnya nanti teman-teman cek aja linknya di deskripsi ya Untuk review update di Poco X3 Pro saya Share videonya di channel Wayu Zekta Tutorial teman-teman ya Biar tidak terlalu banyak itu kan Biar ada notifikasi juga buat teman-teman Jadi sebaiknya teman-teman juga subscribe channel yang kedua saya itu ya Yang Wayu Zekta Tutorial teman-teman Biar tidak ketika informasi terkait tutorial-tutorial Dan juga terkait smartphone Xiaomi dan lainnya ya Oke jadi itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini Terkait update plug-in UI system terbaru Semoga ada informasi yang bermanfaat Dan oke itu aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya